Galang dari Jawa Timur, Ngawi, bisa ke Jakarta ya tuh tujuannya ngerantau. Ngerantau buat apa? Ya ngebantu-ngebantu dikit orang tua lah. Kalau aku? Kalau aku. Oke Galang, Galang ya? Iya Galang. Galang dan Okta, selamat datang di Dutu. Terus boleh ceritain gak sih kenapa tiba-tiba kalian ada di Jakarta? Aku boleh ceritain itu sedikit profil Galang dari mana, Okta dari mana. Galang dulu deh. Aku dulu? Iya. Kalau Galang dari Jawa Timur, Ngawi, bisa ke Jakarta ya tuh aja tujuannya ngerantau. Ngerantau buat apa? Ya ngebantu-ngebantu dikit orang tua lah. Kalau kamu? Kalau aku, aku Oktausiani dari Belitung, jauh banget. Sumatera Selatan, aku kesini tuh ya sama, ngerantau juga. Tapi lebih ke dunia per-tiktokan. Karena seneng banget. Banyak motivasi dari tiktok, orang-orang sukses dari tiktok. Jadi disini aku pengen lebih mengembangkan bakat yang ada. Lebih, karena kan kalau Belitung tuh kotanya kota kecil. Bukan kota, malah kabupaten. Iya, lebih ke ini kampung gitu kan. Jadi kalau misalkan ingin mengembangkan bakat, lebih ke di Jakarta aja. Stay di Jakarta. Kemarin di apartemen Basura kita, tiga bulan, abis dari Jawa ikut Galang main, abis itu kesini lagi. Ke Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi. Pertama kali kesininya sih. Kita baru kenal tiga bulan. Iya. Tiga bulan. Ketinggalannya di Basura, apartemen Basura. Oke. Sebegitu menjanjikankan, menjanjikannya kah sebagai tiktokers gitu? Sehingga kalian meninggalkan daerah kalian dan dijerah ke Jakarta. Dan maksud dan tujuannya apa? Apakah dekat, ingin dekat dengan dunia entertainment disini? Sehingga tiktok kalian lebih berkembang atau bagaimana? Iya. Ya intinya pengen lebih dekat lagi dengan entertainment. Karena pengen terjun ke dunia entertainment. Bukan cuma main tiktok sih. Ya cuma main-main doang kan biasanya banyak orang cuma main-main doang. Iya cuma main-main doang. Tapi kita disini menghasilkan. Bukan dari tiktoknya, tapi kita dari promosi-promosi berbayar gitu. Kayak endorse kan. Pet promote di tiktok. Jadi kita nge-powernya dari tiktok. For tiktok kita ajak ke instagram kita. Disini kita bisa menghasilkan uang. Bisa bantu keluarga di Belitung dan dia di Jawa. Jadi saling membantu. Saling membantu juga. Oke. Bisa dengar, Galang juga kan tidak sekolah ya. Maksudnya putus sekolah ya. Sampai kelas berapa. Terus kalau Oktas sendiri bagaimana? Sudah di Galang dulu silahkan? Kalau Galang putus sekolah karena gimana ya. Ya udah pengen bantuin orang tua. Ya udah akhirnya. Mutusin buat pergi sendiri ke Jakarta. Dan kerja keras sendiri gitu. Dan semuanya juga ada hasilnya juga. Nggak cuma sia-sia. Ya dibalik semua gak sekolah tuh. Dibalik gak sekolah tuh ternyata ada hasilnya gitu. Ya udah. Terus ditekunin sampai sekarang. Terkendala biaya gak sekolah atau gimana? Enggak sih. Terutama gak dengan biaya sih. Emang kemauan sendiri. Pengen gak sekolah. Pengen nerusin dunia entertainment. Akhirnya terus kayak ada bakat aja. Terus mau nerusin aja gitu. Oh jadi lebih fokus gitu. Lebih fokus. Pengen lebih fokus lagi. Jadi gak sekolah gitu mungkin. Kalau aku. Aku tamat SMK. SMK Negeri 2 Tanyumpanan. Tapi aku jatuhnya tuh di jurusan perikanan. Tapi bakat aku disini ke entertainment seni. Jadi aku bingung gitu kadang-kadang. Yah gak tau deh. Gitu. Ya. Tapi kenapa tiba-tiba kalian tuh berpikir untuk TikTok sebagai ladang pencarian uang saat ini gitu? Silahkan mungkin dari Yana. Karena apa ya. Karena sekarang. Banyak dunianya mungkin ya. Dunia entertainment lagi naik gitu kan. Makanya banyak orang-orang nyari yang di TikTok ya gitu. Bidang dari TikTok ya gitu. Karena TikTok sekarang lagi mendunia banget. Bagaimana mendunia banget sih kalau TikTok. Makanya sekarang. Yah bisa gak bisa. Belajar lah. Ya. Resiko udah ditanggung sama gang sendiri sih. Gang mutus sekolah gara-gara apa. Emang kemauan sendiri gitu. Gak cuman gak dari orang tua. Enggak kemauan sendiri putus sekolah. Pengen nurusin entertainment gitu. Jadi ya. Nelanjutin aja lah. Bahkan ya sampai mana ya. Tapi next. Kedepan ada niat sekolah sih. Paket. Ambil paket. Sekolah paket. Kalau apa. Adang. Kalau aku menurus SMA atau? SMK. SMK ya. Iya. Gana pada saat memutuskan untuk putus sekolah. Untuk tidak melanjutkan sekolah itu di kelas berapa. Terus pertentangannya seperti apa pada saat itu. Dan bagaimana cara Gana meyakinkan orang tua bahwa. Saya bisa hidup main jendiri dan ingin membagian orang tua. Di saat itu kelas. Kelas satu. Pertengahan itu udah putus sekolah karena apa ya. SMA. SMA. Jadi pernah SMA. Pernah SMA. Cuma berhenti. Cuma berhenti. Mau pertengahan. Mau PKL lah. Pertengah semester. Terus berhenti. Terus orang tua juga sempat marah-marah gitu kan. Terus galang yakinin dengan usaha sendiri. Dengan jerit payah sendiri. Kalau galang tuh bisa gitu. Terus akhirnya semua itu terbukti bisa. Yaudah seorang tua juga. Yaudah kalau emang jalannya kayak gitu. Yaudah gitu. Ya mungkin galang termasuk bandel sih dulunya. Sebenarnya kalau bisa sampai putus sekolah. Cowok ya wajar. Berapa bersaudara? Dua. Dari? Eh sorry. Anak berapa? Anak pertama. Anak pertama. Kalau? Aku anak ketiga dari empat bersaudara. Sudah berapa lama menekuni TikTok? Dan pada saat itu. Masih ingat gak sih? Apa? Tujuan awal untuk bertiktok ria itu apa gitu? Mungkin dari mana? Dulu sih iseng-iseng aja ya. Yang tadinya gabun main TikTok. Sehari tiga kali. Bisa ditengah sih. Sehari tiga kali. Lah kok. Meledak langsung kan. Bisa sampai 500 ribu. Wah kaget kan. Itu cuma dalam waktu lima bulan udah 500 ribu. Itu kaget banget. Dan akhirnya. Sempat gak ngonten lagi. Karena waktu itu covid kan. Terus dari Jakarta balik ke Jawa. Sampai Jawa gak main TikTok. Gak main apa-apa. Terus kesini lagi. Nekunin TikTok lagi. Ya. Ada hasil juga sih. Dengan jerit payah. Cuman. Banyak kan yang ngomong. Ah main TikTok alay. Main TikTok alay. Kan banyak kan. Terus akhirnya ya. Gak sia-sia juga. Maupun orang ngomong. Ada hasilnya. Banyak temen-temen ngejauhin galang gitu. Gana-galang alay apalah gitu. Tapi galang juga menekunin aja. Lu aku-aku gitu. Kamu-kamu aku-aku gitu. Udah setahun atau ayo? Udah berapa lama? Udah mau setahun. Udah mau setahun. Kalo ini kisahnya dari. Kalo aku. Kalo aku dulu. Dari sebelumnya. Gak main TikTok. Kan sebenernya ada aplikasi yang namanya Musicly. Nah sebelum TikTok disitu. Sering main Musicly. Dari dulu kan jamannya ada transisi. Segala macem. Seneng. Aku cuman jadi penonton. Dulunya di TikTok awalnya. Lama-kelamaan bisa buat video. Bikin-bikin video kan. Tapi di Blitung itu kurang loh. Mungkin karena lokasinya. Gak naik. Sangat kecil. Iya kan sangat kecil. Peminat TikTok di Blitung. Aku juga dibilangin alay. Main TikTok apaan sih alay banget. Gini-gini. Blah-blah-blah. Jadi aku memutuskan ke Jakarta. Karena di Jakarta itu banyak sekali influencer TikTok. Jadi kesini dan berteman sama anak-anak TikTok. Akhirnya disini ngonten-ngonten-ngonten. Naik gak. Followers TikToknya naik gitu. Kalo di Blitung kemarin. Masih tetep disitu-situ aja gitu. Ya paling belasan ribu lah. Kemarin waktu di Blitung belasan ribu doang. Pas kesini bisa ngejar sampe 200 ribu. Di Jakarta. Dulu sempet sebel ya sama orang-orang TikTok. Alay. Iya. Dia pernah sempet ngomong kayak gitu sih. TikTok apa, TikTok apa. Eh dan dia mais. Enggak bukan gitu. Maksudnya tuh aku dibilangin alay gitu. Oh bukan. Apaan sih? Bukan akunya. Aku tuh cuma dulunya penonton TikTok. Penonton TikTok nontonin terus. Tapi aku gak bikin TikTok. Ya lama-lama aku iseng. Aku pengen juga seperti orang itu gitu di TikTok bikin TikTok. Jadi kamu dibilang alay? Dibilang alay. Sama temen-temen aku pun dibilang alay. Temen-temen alay. Apaan sih men TikTok? Kalau dibitung boleh dihitung yang pemain TikToknya. Kebanyakan anak kecil. Dan kalau yang dewasanya tuh paling iseng doang. Cuma buat bikin. Kebanyakan sih bikin SW kayak story WhatsApp gitu. Buat di SW doang. Bikin TikTok buat di SW. SG doang gitu. Dan disini aku nekunin. Karena aku disini juga bukan TikTok doang sih. Kalau aku ke YouTube juga. Instagram lebih mainin sosial media bukan TikTok doang. Jadi TikTok cuma power. Karena TikTok lagi mendunuhnya banget. Jadi buat videonya di TikTok. Ngepostnya di Instagram. Kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong nih. Di TikTok sendiri followersnya saya lihat. Akutnya 700 ribu ya kalau masalah. Gak lah. Gak lah ya. Akutnya 200 ribu ya kalau masalah. Itu bisa sampai sebegitu. Gimana sih usaha kali? Kalau usaha sih ya. Ada. Ada aja. Aku tuh sebenarnya dulu tuh gak ada nih. Tiap pengen tenor gak ada. Bikin-bikin video iseng-iseng aja. Iseng. Bener-bener iseng. Kalau galang. Dan kok tiba-tiba sampai. Viewersnya sampai 5M, 6M. Wah kaget kan. Akhirnya tekunin lagi, tekunin lagi. Eh gak nyangka bisa sampai sekarang. Bersyukur banget sih. Susah payahnya terbayar dengan. Ya kesenangan bisa sampai sekarang. Gitu. Nah ngomong-ngomong masalah endorsan di tiktoknya. Kalian punya tarif berapa sih? Kalau boleh tahu nih. Nah ya. Sebab kan kalau dihitung tarifnya seperti apa penghitungan tarifnya? Kalau perhitungan, aku jelasin aja. Atau memang kalian punya rate sendiri atau bagaimana? Kalau itu biasanya kita kan ada grup. Ada grup itu khusus job tiktok. Ada job instagram macem-macem. Nah disitu dia udah ngasih harga. Jadi ada manajemen yang lagi di atas kami. Ada manajemen yang ngasih job. Harganya biasa kalau misalkan followers galang. 500 ke atas gitu. Ada 800 ribu 1 juta. Per satu video. 60 detik kan. Cuma 60 detik doang. Nanti kalau misalkan ada barang dikirim. Kita pakein bajunya. Cuma bikin video dance doang. Joget-joget gitu doang. Gak ngetek. Cuma hashtag doang. Kadang gak usah pake caption. Gak usah pake kata-kata. Mending bisa buat jajan gitu. Ya di instagram begitu juga. Banyak yang tepo juga nih. Mungkin saya juga termasuk tepo. Untuk tiktok. Dengan seperti kalian sekarang ini. Dengan followers. Yang kelihatan. Sebulan tuh pegang duit. Paling kecil tuh berapa sih? Kira-kira. Untuk semuanya. Ini khusus di tiktok ya? Khusus di tiktok. Dari galang dulu ya? Gang paling kecil 4 juta lah. Satu bulan ya? Satu bulan. Kalau apa? Aku penghasilan. Kalau misalkan dari tiktok dikit sih. Lebih di youtube. Iklan gitu. Berapa? Berapa ya? Aku belum dihitung-hitungan. Kalau paling kecilnya. Dua jutaan. Dua jutaan. Tapi kalau misalnya. Lagi. Kayak kamu tiap hari. Berapa? Berapa paling besar yang kalian terima? 10 jutaan lu. Sebulan ya? Iya. Bisa. Kalau emang kita gak boros. Kita tabung-tabung ya? Karena aku kalau aku gak ngitung sih. Kita tuh tetap ada bid masuk. Berjajan. Gitu. Kayak gitu. Banyak tempat tinggal. Berjajan ya paling transfer ke rumah. Iya. Gitu. Terutama sih. Karena disini baru 3 bulan. Jadi baru 2 bulan ngerasain kayak. Merasfer ke orang tua. Tadi saya dengar juga. Ada yang tiktokers yang bisa sampai ratusan juta. Iya. Ada tiktokers. Kalau kalian bisa termotivasi gak sih termotivasi? Karena kami disini termotivasi sama para influencer yang udah tinggi-tinggi tuh di tiktok. Yang udah sampai 10M. 12M. Panutan lah. Itu panutan. Karena mereka. Ya kita bayangin aja. Satu video doang. Atau dikontrak. Satu tahun 12 video. Dengan harga 200 juta. Kayak gitu kan. Wow. Kok bisa kayak gitu kan? Masa kita gak bisa gitu? Dikasih transfer. Cash 200 juta. 200 juta tuh langsung dikasih. Dan kita nanti tinggal bayar dengan video doang. 12 video. Jadi 1 bulan tuh 1 video. Kan enak banget. Kerjaannya santai. Itu hobi. Mungkin kita disini hobinya cuma jalan-jalan doang. Gak mau kerja. Mungkin jadi pengennya kerja kayak gini gitu. Bikin video doang. Dibayar. Dan bisa jalan-jalan. Itu kesenangan dari anak influencer. Influencer. Saya jatuhnya influencer. Saya juga agak liru sih. Denger 200 juta. Gak gitu. Itu motivasi kami. Kami masih jauh di bawahnya. Masih ngejar tahap itu. Sampai jumpa.